Intro Yuhuuu everybody welcome back again with me already the lazy mind now today Sesuai dengan permintaan kalian di video Paris Games Week 2017 kemarin Hari ini gue akan membahas detail tentang trailer The Last of Us Part 2 Walau lebih singkat dari trailernya pada 2016 lalu Kali ini dengan waktu singkat Trailer baru ini mampu memberikan banyak sekali hand dan clue kira-kira bagaimana game ini nantinya Mulai dari tempat, waktu, karakter, bahkan fraksi, fireflies itu sendiri Tapi kembali lagi, semua ini masih teori sekaligus pertanyaan yang nantinya akan terjawab sendirilah Oleh waktu dan Naughty Dog tentunya Dan ini membuktikan juga bahwa Sony dan Naughty Dog memang super jago Kalau ngomongin membangun sebuah hype dan fan teori ke dalam semua game eksklusif mereka Sejauh ini gue punya 5 teori sekaligus faktanya akan gue bahas terkait trailernya di Paris Games Week 2017 kemarin And so let's begin The list guys Yang pertama, berbicara sedikit dulu tentang penampilan dari trailernya Mungkin ini hanya cutscene, tapi jika dilihat grafis trailer ini memang betul-betul next level dan jauh sekali perkembangannya dibanding The Last of Us yang pertama Dan dikatakan oleh kreatif directornya Neil Druckmann sekaligus writer bahwa The Last of Us Part 2 akan memberikan pengalaman grafisnya super baru Mereka menggunakan engine Naughty Dog yang sudah dikembangkan lebih jauh dan bisa dibilang bakal setajam Uncharted The Lost Legacy bahkan lebih Dan karena Naughty Dog membutuhkan banyak cutscene emosional, maka dari itu banyak yang diperbarui Mulai dari graphics fidelity-nya, rain effect, muscle deformation, facial expression, dan lain-lain Dan karena Uncharted The Lost Legacy sudah rilis, maka sekarang Naughty Dog sudah full production ke dalam The Lost of Us Part 2 Dan mungkin 2018 kita sudah bisa mendapatkan tanggal rilisnya di PSX 2018 atau E3 2018 Mari kita tunggu Dan satu lagi, trailer kemarin dioperasikan melalui PS4 Pro Jadi yang belum beli PS4 Pro mungkin bisa mulai pikir-pikir nih Kalau mau mendapatkan pengalaman lebih untuk memainkan game-game PS4, khususnya The Lost of Us Part 2 Yang kedua menurut gue ini yang paling minor dan banyak gamers yang juga gak peduli sebenernya Yaitu lokasi, banyak bertebaran fan teori di luar sana dan bahkan gue liat sendiri saat gue mengulang-ulang trailer dari game ini Untuk mendapatkan seluruh detail untuk game ini Yaitu sepertinya The Lost of Us Part 2 akan mengambil salah satu lokasi di Seattle, Amerika Serikat dari man taunya Yaitu dari scene dimana karakter wanita sedang diseret dan terlihat marka jalan yang secara bura-bura menunjukkan marka jalan yang sama persis Dengan dunia nyata di Seattle yang bertuliskan Exit 163AW Seattle BR Columbian Way 3 4 Mile Dan marka warna kuningnya yang juga ada di dunia nyata mengenai traffic radio di 530 AM Yap, gue rasa ini teori paling konkret sih jika berbicara lokasi karena betul-betul ada di dunia nyata Bahkan beberapa shot lokasinya juga mirip dengan interstate di Seattle juga Dan setelah gue baca teori ini dan menontonnya berulang, wah iya sama juga ya Jelas ini pasti orang-orang Amerika yang paling nyadar ya, kecuali diseretnya di manga 2 gitu ya Pasti kita yang orang Indonesia yang paling sadar Tapi menurut gue lokasinya gue rasa secara konkret sudah terbuka dan sudah terbukti nih Bahwa sepertinya akan ada Seattle di salah satu lokasi di The Lost of Us Part 2 yang ini Nah yang ketiga adalah soal karakter utama Beberapa waktu sebelum perilisan trailer ini di PGW 2017 atau Paris Games Week 2017 Naughty Dog merilis sebuah teaser poster Outbreak Day Dan poster ini tentunya membuat banyak fans berteori dan gue juga ikut berteori Dimana pada awalnya kalau banyak yang menyangka itu tangannya Joel Gue si lain, gue menyangkanya itu adalah tangannya si Ellie Karena menurut gue tangannya terlalu wanita sih ya Tapi ternyata sepertinya semua teori awal itu salah Sesuai dengan trailer yang diberikan ternyata itu adalah tangan seorang wanita Yang nama pemerangnya sudah diberitahukan oleh Twitter Naughty Dog Yaitu aktris yang bernama Laura Bailey Dan nama karakternya masih dirahasiakan oleh Naughty Dog dengan 4 kotak hitam Yang berarti hanya 4 huruf nih nama karakternya sepertinya Dan jika dirahasiakan banget namanya Berarti gue rasa karakter inilah kunci dari trailer atau bahkan keseluruhan game The Lost of Us yang kedua nanti Dan tentunya seorang karakter yang seperti yang tersangkut dengan cerita yang pertama Dan pernah kita denger sebagai para player Dan menurut gue yang paling mendekati ya Anna, ibu dari Ellie Yap, Anna meninggal setelah melahirkan Ellie Tapi Ellie itu lahir sekitar 2018 atau 2019-an Dan Outbreak terjadi pada tahun 2013-an Sehingga Anna masih punya banyak waktu dalam perjalanan menghadapi Outbreak And yes, jika ini Anna Bakal ada time space yang bertabrakan dengan trailernya yang pertama Dimana Ellie sudah jauh dewasa banget Dan yap, poster Outbreak soal tangan memegang palu dengan latar mobil terbakar Sudah membuktikan banget bahwa tangan dari karakter inilah yang ada pada poster tersebut Dan gue yakin sih, dia adalah salah satu karakter kunci Secara sampai dibuatkan promotional poster dan official postnya Dan pastinya karakter ini sepertinya punya background militer nih Karena celananya celana militer Lalu pake boots Lalu tank top hijau gelap sepertinya Dan juga badannya super muscular Hmm, interesting nih Yang keempat adalah waktu Bingung pasti kalau memang Anna, ibunya Ellie adalah karakter yang ada pada trailer yang kedua Bagaimana nyambungnya sama trailer yang pertama? Mungkin gue rasa jika masalah waktu Mungkin bisa jadi akan back and forward atau pingpong waktu lah Dimana akan ada multiple characters yang akan kita mainkan Dan mungkin kita akan bermain sebagai Anna, Ellie, Joel dan lain-lain Atau mungkin Joel dan Ellie malah akan menjadi karakter sampingannya Who knows Yang pasti Naughty Dog selalu penuh kejutan Apalagi masalah waktu ini betul-betul ditekankan oleh Neil Druckmann Saat sesi wawancara singkat Dimana dia sungguh menekankan kata when di game ini Jadi gue rasa setting waktu pada game ini Gak akan sesederhana game-game lain Dan akan lebih kompleks dalam segi cerita Dimana menurut gue adalah penting rasanya Mengetahui awal-awal kejadian outbreak Dibanding hanya melanjutkan perjalanan Ellie dan Joel Yang tentunya juga sama menariknya Yang terakhir, yang kelima adalah soal fraksi yang ada pada trailer tersebut Jika Fire Flush dikenal dengan operasi militernya dan ideologi tempurnya Kali ini gue melihat fraksi-fraksi ini lebih mirip kepada kelompok okultisme Kata-kata yang keluar dari mulut Emily juga terkesan penuh dengan ideologi keagamaan Seperti Gue rasa terlalu banyak kata-kata yang menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok keagamaan Yang gak suka sistem dan ideologi mereka terusik Dan sepertinya karakter utama yang masih dirahasiakan ini adalah tadinya bagian dari kelompok mereka Hanya saja berhianat dan mau digantung dari belah perutnya Seperti korban lainnya yang terlihat sudah tergantung di scene-scene awal Dan ini dikuatkan juga dengan pernyataan Leif Yaitu Sebelum Leif melepaskannya Tapi selain itu juga Yara dan Leif yang ada pada trailer terbaru ini juga cukup membingungkan Karena mereka asya banget dan punya taktik yang cukup unik dalam mengendap ya Dimana Yara digunakan sebagai bait Padahal kan bisa aja langsung panas semua ya Secara Leif ini sangat akurat tembakannya gitu ya Dan sepertinya mereka ada fraksi lain selain Fireflies nih Atau mungkin pemberontak Atau mungkin mereka adalah kesatuan yang mungkin namanya belum Fireflies Dan akhirnya pecah karena perbedaan dan pemberontakan ideologi dan prinsip Yang pasti nama Clicker belum dikenal di trailer kali ini Karena masih menyebutkan dengan kata Demon ya Atau mungkin Yara dan Leif memang gak mau nyebut Clicker Mindfuck ya And a lot of theories lah ya So gue rasa itu aja Teori dan fakta sementara soal The Last of Us Part 2 ini Nextnya gue akan buat Ghost of Tsushima Yang banyak juga kalian minta untuk dibahas Beneran teori dan analisa gue beserta fanboy di berbagai forum ini Bermanfaat buat kalian Dan kira-kira kalian punya teori apa nih Coba tulis di kolom komentar ya So thank you guys for watching Jangan lupa like dan share video ini jika video ini menarik dan bermanfaat untuk kalian Dan subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan update dari channel ini Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Aldonan Sony Kalau kalian mau nontonin Let's Play dari TLM Dan kalian yang mau support TLM Kalian bisa beli merchandise TLM di Tokopedia Yang linknya sudah gue berikan di bawah Dan kalian yang membeli merchandise TLM Namanya akan gue tampilkan di setiap video terbaru sebagai supporter TLM Caranya tinggal kirim bukti pembelian ke email TLM Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram TheLazyMonday Di atTheLazyMonday Kalau kalian mau dapetin update game dan hardware di Instagram kalian Dan kalau kalian mau kenal lebih dekat sama gue dan Sony Kalian bisa follow Instagram pribadi gue Di atRivaldoSantosa Dan partner gue si Ombewok Di atStika So thank you guys for watching once again And see you on the next video And I'll do sign up And bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax